Apa makna Al-Quran secara personal bagi Pak Quresh ini? Sahabat Sahabat? Ini istilah sederhana tapi maknanya dalam sekali itu Dalam pengertian apa Al-Quran ini? Sahabat Merasa Merasa kekurangan, kehilangan Kalau tidak Membaca atau mempelajarin Itulah sahabat ya? Itulah sahabat Apakah sahabat disini juga artinya Pak Quresh merasa Sendirian seandainya sahabatnya tidak ada Kesegirian Jelas Karena itu saya tidak ingin berbicara tentang diri saya Tapi saya ingin katakan begini Sahabat itu Selalu hadir bersama sahabatnya Walaupun Fisiknya tidak hadir Dengan bersahabat dengan Al-Quran Dia akan menyampaikan kepada anda rahasia-rahasianya Yang tidak dia sampaikan kepada yang bukan sahabatmu Jadi sahabat ini adalah orang yang bisa berbagi sesuatu yang sangat rahasia? Yang sangat rahasia Ya tentu sahabat bertingkat-tingkat ya Mungkin saya Kalau berkata sahabat Saya Berusaha untuk menjadi sahabat Sekarib mungkin Tapi belum tentu Sahabat ini menganggap saya Sebagai sahabat Sebagai sahabat Ya Sebagai sahabat yang karib paling tidak Ya Karena Semakin Semakin dekat seseorang kepada sahabatnya Semakin Dia merasa tidak bisa Berpisah dengannya Semakin tidak bisa berpisah Semakin tidak bisa berpisah dengannya Selamat menikmati